Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera teman teman dimanapun anda berada Kali ini kita akan melakukan simulasi lanjutan untuk arm robot Nah arm robot yang kemarin atau sebelumnya kita sudah buat Yaitu dengan mengendalikan gerakan robot menggunakan 3 buah join Akan kita pasangkan dengan elemen yang ada di factory atau mungkin di pabrik ya Kita tambahkan misalkan dengan objek yang berjalan melalui sebuah konveor Kita tambahkan sebuah konveor belt dari objek Lalu kemudian factory dan konveor Konveor belt kita add Posisinya dia ada di tengah Kita arahkan mouse kita pada sumbu vertikal yang warna hijau Tapi di bagian yang melingkar yaitu merotasi Kita putar Searah dengan jarum jam Lalu kita posisikan Kita geser ke arah kanan kita Ya disini Lalu kita save Dan kita simulasikan Kita ingin tahu pergerakan konveor ke arah mana Saya menginginkan posisi belt konveor bergerak menjauhi Ke saya Nah ternyata ini terbalik ya Kita reset Lalu kemudian yang bagian ini Maka kita putar Berlawanan arah jarum jam Kita save Lalu kemudian kita simulasikan kembali Kita lihat Sudah sesuai Dan kita lihat Oke Posisi dari robot Kira-kira tepat Mendekati dari Konveor belt Kita posisikan kembali Reset simulation Posisi awal dari robot Seperti ini Oke Selanjutnya Saya ingin menambahkan objek Objek yang saya ingin tambahkan adalah botol misalnya Kita ambil lagi Botol itu berada pada Objek Dan Drinks Saya pilih yang Water bottle Seperti ini Posisinya masih belum terlihat Kita geser dulu ke arah kanan Iya Mulai terlihat Lalu kemudian saya arahkan ke atas Dan saya arahkan Geser ke kanan Oke masih tenggelam ya Kita ingin posisikan berada di tengah-tengah Dan saya geser ke atas Sampai dia Muncul semua Saya geser menuju ke arah saya Tepat di bagian tinggir dari Konveor Oke Lalu saya save Sehingga Kalau kita melakukan kesalahan nanti Dia Pada saat disimulasikan Itu akan selalu berada pada posisi Seperti ini Sebagai posisi awalnya Kita simulasikan Oke Iya Seperti itu Lalu kemudian Kita restart lagi ya Reset simulation Sehingga posisinya Kembali ke seperti awal Ini sudah benar Hanya tinggal Bagaimana nanti Kecepatan dari Konveor Konveor belt Bisa kita klik disini Disini ada Speed ya Speednya menggunakan 0,5 Saya turunkan saja Supaya kecepatannya Tidak terlalu tinggi Misalkan 0,2 Atau 0,1 ya Oke Lalu kemudian Kita coba simulasikan Iya Oke Dia akan lebih lambat ya Nah Selanjutnya Barulah kita akan Lakukan pemrograman Pada kesempatan sebelumnya Teman-teman sudah tahu Bahwa Untuk memprogram Robot ARM ini Dengan nama Atau spesifikasi Puma 560 Kita lihat bahwa Kontrollernya menggunakan Kontroller yang Saya beri nama Kontrol Puma Kontrol Puma 1 ya Nah disini Saya ingin Membuat kontroller baru Karena kita bisa Perlu Menambahkan sensor Sensor yang kita tambahkan Adalah Contoh kita gunakan Sensor semacam Proximity Dengan Cara Seperti ini Di bagian Bodi Puma Nah disini Ada bodi slot Kita bisa Gunakan Bagian bodi slot Dari Robot ini Untuk menambahkan Sensor Yaitu disini Kita misalkan Menggunakan Basic node Basic node Disini ada Distance sensor Jadi kita ingin Disini ada beberapa pilihan Beberapa sensor Yang bisa kita gunakan Untuk ditambahkan Kepada bodi robot Kita ingin Menambahkan Distance sensor Untuk mengetahui Jarak atau posisi Dari Air mineral Yang akan kita Ambil oleh Gold Disini Kita lihat ya Kita menggunakan Distance sensor Dan kita Posisi Dari Distance sensor Tadi Selalu berada Di titik 0 Maka kita geser Nah Dan kita Naikkan Posisinya Tidak 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 Mudah Terlihat Kita geser Ke arah Sini Oke Geser Lagi Kita letakkan Kira-kira Tepat Di tengah Tengah Dari Posisi Botol Nah Kita lihat Berkasnya Ke arah Mana Dari Sensor kita Tadi Maka Caranya Adalah Kita View Kita klik Optional Rendering Lalu Kemudian Disini Ada Pilihan Show Distance Sensor Raise Artinya Kita Pengen Tahu Berkas Sinar Dari Infra Merah Tadi Ke arah Mana Kita Klik Nah Sehingga Kalau Kita Zoom Disini Kita Klik Di bagian Ini Kita Naikkan Nah Kita Akan Melihat Berkas Kalau Belum Muncul Berkas Berkas Berarti Dia Tergelam Di Bagian Conveyor Nah Kita Lihat Disini Ada Berkas Selanjutnya Kita Cek Cek Di bagian Distance Sensor Dengan Cara Double Klik Saja Kemudian Disini Ada Nama Distance Sensor Kita Kasih Nama IR Misalkan IR1 Infrared Kita Menggunakan Fensi Kerja Dari Infrared Lalu Kemudian Disini Ada Tipenya Tipenya Generic Maka Kita Ganti Menjadi Yang Infrared Oke Dia Sudah Berlaret Kita Shift Kemudian Kita Akan Membuat Programnya Dan Programnya Sudah Kita Siapkan Disini Karena Kita Menggunakan Controller Yaitu Control Puma 1 Maka Kita Akan Edit Yaitu Disini Kita Tambahkan Disini Ada String Include We Bought Distance Sensor Dota Kenapa Karena Kita Menggunakan Distance Sensor Nah Selanjutnya Jangan Lupa Teman Teman Mendeklarasikan Dahulu Ini Adalah Perintah Deklarasi Yang Akan Kita Gunakan Ingat Bahwa Pada Puma Tadi Di Bagian Puma Kita Klik Bagian Puma Maaf Kita Lihat Pada Body Slot Ada Distance Sensor Kita Beri Nama IR1 Karena Disini Device Kita Adalah IR1 Disimpan Nilainya Kedalam Variable Yang Saya Beri Nama Battle Kemudian Kita Juga Perlu Berikan Battle Tadi Enable Artinya Kita Aktifkan Dengan Cara Tadi